isinya atau enggak bisa daftar karena masih ada silang merah tentunya teman-teman penasaran sebenarnya untuk prioritas PPG dalam jabatan tahun 2022 nah teman-teman melakukan pemutuh akhiran data calon peserta PPG yang ada di verbal PTK dan juga Dapodik maka berikutnya ketika kita masuk ke SIMPKB kita ini akan ada tampilan yang seperti ini data-data yang sudah valid tentunya disini jenis kepegawaiannya adalah berbeda-beda ya penejang PNS GTY kemudian guru honorer tingkat 1 2 dan lain sebagainya dan untuk melihat apakah kita terundang dalam PPG dalam jabatan ini kita bisa di sini PPG para jabatan dan dalam jabatan bagi teman-teman yang diundang maka akan ada tampilan seperti ini ya yaitu dari semua persyaratannya ini adalah disini sudah checklist kemudian disini statusnya checklist semua checklist hijau kalau misalkan disini semua udah checklist maka langkah berikutnya disini kita bisa melanjutkan untuk melakukan pendaftaran ya dengan cara kita melengkapi profilnya mungkin di sisi lain teman-teman ada yang seperti ini misalkan disini statusnya guru honor sekolah ini yang menjadi silang merah nah ini guru honor sekolah kemudian disini teman-teman yang mungkin sudah sudah sertifikasi ya entah itu mapel apapun kemarin sudah sudah sertifikasi dan dapat bantuan pemerintah ternyata pindah mapel dan sekarang harus ikut enggak cair sertifikasinya berikutnya kita harus ikut lagi tapi ternyata kita sudah enggak bisa dikarenakan kita sudah sertifikasi statusnya berikutnya teman-teman ada juga yang disini guru honor sekolah yang membuat teman-teman itu silang merah ya dan enggak bisa terundang misalkan disini ada silang merahnya entah satu atau dua maka disini hanya ada tombol tutup saja tidak ada tombol untuk kita melengkapi profil artinya kita enggak bisa melanjutkan pendaftaran ke PPG dalam jabatan tahun 2022 ini bagi teman-teman ya mungkin disini enggak muncul ya untuk tombol mengisinya atau enggak bisa daftar karena masih ada silang merah tentunya penasaran sebenarnya sebenarnya untuk prioritas PPG dalam jabatan tahun tahun 2022 baik itu bagi guru PNS wapun honorer gty itu yang seperti apa sih nah pada video ini kita akan berbagi update informasi yaitu prioritas PPG di tahun 2022 untuk guru honorer dan guru PNS silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum itu juga perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya disini sebelum kita membahas terkait tentang prioritas PPG untuk guru honorer dan PNS serta GTY maka terlebih dahulu marilah kita cermati sebenarnya untuk penyebab tidak diundang dalam PPG tahun 2022 itu sudah tertuang ya dalam surat edaran dari Kemdikbud yaitu tanggal 4 Februari kemarin yaitu disini diberikan yaitu untuk persarapan seleksi administrasi bagi teman-teman yang tidak mendapatkan undangan disini kita harus mawas diri kira-kira apakah penyebabnya kita harus di bawah naungan komponteri yang berdirikan riset teknologi ya di bawah naungan Kemdikbud kemudian kita terdaftar di Dapodik kemudian kita punya NUPTK kemudian kita telah diangkat sampai ini untuk TMT nya ya kemudian kita punya ijasa S1 atau D4 yang linear dengan bidang studi PPG kemudian kita aktif mengajar ya selama dua tahun terakhir nanti dibuktikan dengan kita upload SK nya kemudian kita usianya itu maksimal 58 tahun sampai 31 Desember ini dan kita sehat jasmani rohani kemudian bebas narkotika psikotropika set adiktif lainnya atau napsa dan juga kita harus berkelakuan baik dan ketika kita login ke akun CPKB yang ada tautannya untuk pendidikan profesi guru dalam jabatan dan prajabatan disini sudah jelas ya untuk penyebabnya itu apa kita nggak diundang nah yang disini checklist warna merah inilah yang menyebabkan kita tidak bisa diundang dalam PPG di tahun ini nah selanjutnya disini masuknya dari guru honor sekolah mungkin teman-teman ada yang bertanya nah saya teman saya itu guru honor sekolah tapi mengapa disini checklist hijau coba ditanyakan lagi dia itu guru sekolahnya itu apakah sudah lulus P3K tahap 1 atau tahap 2 kalau misalkan sudah lulus P3K tahap 1 atau 2 maka teman-teman sebut disini secara otomatis terdeteksi di kondisi listek yaitu bukan sebagai guru sekolah lagi ya tapi menjadi P3K tahun 2021 jadi itu semua sudah tersinkron selanjutnya terkait tentang guru honorer nah disini yang menjadi prioritas untuk PPG di tahun ini adalah prioritas PPG untuk guru honorer di tahun 2022 nah teman-teman disini bisa cek ya ya ini adalah ada guru honor sekolah kemudian guru honor daerah tingkat 1 kemudian guru honor daerah tingkat 2 dan juga guru swasta nah disini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori guru honor atau guru honorer ini teman-teman maka disini dari seki prioritas PPG 22 ini ada yang jadi prioritas dan ada yang tidak nah disini untuk guru honor sekolah guru sekolah itu adalah seorang individu atau guru yang yang diangkat oleh kepala sekolah ya dengan diangkat menjadi dari kepala sekolah ini maka dia diberikan SK pengangkatan SK pengangkatan dari mana SK pengangkatannya itu adalah SK kepala sekolah kemudian sumber gajinya sumber gaji dari dana bos ya Nah disini di tahun 2022 untuk guru honor sekolah yang diangkat kepala sekolah dan punya SK kepala sekolah yang dibiayai sumber gajinya dari dana bos maka disini tidak termasuk dalam prioritas PPG tahun 2022 teman-teman jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya terkait tentang hal itu ini adalah jawabannya untuk prioritasnya ini enggak masuk dalam prioritas Nah selanjutnya yang berikutnya guru honorer daerah tingkat satu itu adalah guru honorer atau guru yang diangkat oleh gubernur dan memiliki SK gubernur dibiayai untuk sumber gajinya itu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi ini adalah teman-teman masuk ya yaitu masuk dalam prioritas PPG di tahun 2022 maka statusnya inilah guru Honda tingkat satu kemudian berikutnya guru honor daerah tingkat dua ini adalah seorang guru atau individu yang diangkat oleh wali kota atau bupati bergantung posisinya ini dimana ya kalau di kabupaten ya oleh bupati pejabat pembinaan kepegawaiannya kalau di kota Madia ini adalah wali kota lainnya SK nya ini adalah SK bupati atau SK wali kota berikutnya sumber dananya sumber gajinya ini adalah dari APBD kabupaten atau kota Nah disini masuk dalam prioritas PPG tahun 2022 berikutnya untuk guru swasta guru swasta ini adalah berstatus dari GTI ya teman-teman ini masuk pada GTI ini dari sini guru swasta itu adalah guru atau individu yang diangkat sebagai guru oleh ketua yayasan dan dia mendapatkan SK yayasan kan ada di sekolah swasta itu ada yang mengangkat kepala sekolah ada yang mengangkat ketua yayasan kalau misalkan teman-teman teman-teman ini misalkan di sekolah swasta tapi SK nya masih SK kepala sekolah nanti status di dapodiknya dan di sistem PPG akan terbaca sebagai guru honor sekolah kalau guru sekolah ini enggak bisa ya diundang Nah mungkin teman-teman perlu perbaikan supaya nanti di tahun depan ini bisa ya ini kalau misalkan SK yayasan itu nanti menjadi GTI atau PTY guru tetapi yayasan Nah disini untuk guru swasta yang diangkat oleh ketua yayasan dan punya SK yayasan dibiayai oleh dana bos atau komite sekolah ini adalah masuk dalam prioritas PPG di tahun 2022 ini ini tampan untuk prioritas dari teman guru honor yang bisa ya diikut PPG di tahun ini bagi teman-teman yang mungkin belum diundang semoga saja nanti untuk tahun berikutnya nanti bisa diundang ya tentunya masih banyak waktu untuk kita memperbaiki diri dan memperbaiki data semoga teman-teman ini semua sukses ya PPG nya di tahun ini demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh